Kripto di Indonesia, ini penting ya, silahkan ikuti kata-kata saya. Kripto di Indonesia itu bukan mata uang. Ini harus tegas, clear, dan jelas. Karena banyak mispersepsi soal kripto. Kripto itu bukan mata uang kalau di Indonesia. Kripto itu diperlakukan, dikript sebagai komoditas. Aset digital komoditas. Oleh karena itu, segala pengaturannya itu diatur oleh Kementerian Perdagangan di bawah Bapak Putri. Ini mesti clear dulu. Supaya tidak ada mispersepsi di masyarakat, di publik. Kenapa? Karena sesuai dengan undang-undang kita, alat pembayaran yang sah itu hanyalah satu. Hanyalah rupiah. Itu tidak bisa diganggungkan. Itu titik sampai di situ, rupiah. Dolar pun tidak bisa dijadikan alat pembayaran di Indonesia. Oleh karena itu, janganlah mispersepsikan bahwa kripto itu sebagai mata uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak. Tidak bisa seperti itu. Karena sesuai undang-undang, kita mengikuti undang-undang, kita mempreserve undang-undang bahwa kripto itu adalah dijadikan sebagai komoditas dan itu ada bunyinya di undang-undang. Nah kedua, karena itu sudah dianggap sebagai komoditas. Artinya apa? Ya itu dianggap sebagai bahan yang bisa diperdagangkan. Nah kita dalam perspektif bagaimana itu bisa mengintensifkan dan juga mengejot dan juga bisa meningkatkan perdagangan kripto. Kan itu sebetulnya. Nah oleh karena itu, ya bisa sampaikan juga kepada masyarakat, kepada publik, kami dari kemudian perdagangan, ingin membuat ini lebih terorganize. Lebih membuat ini lebih terregulasi. Diatur, ya. Karena selama ini kan peraturannya ini kan belum begitu komprehensif. Bagaimana ini supaya bisa komprehensif dan diatur dan teregulasi? Salah satunya adalah dengan menirikan bursa. Makanya mungkin banyak juga diikuti oleh berat media bahwa kemudian perdagangan fokus untuk menirikan bursa untuk kripto yang pertama di dunia. Nah ini saya sampaikan. Kalau ini berhasil ya mudah-mudahan ini lancar semuanya prosesnya dan kami targetkan di tahun ini. Ini proyeksinya tahun berapa Pak Jerry? Tahun ini 2021. Mudah-mudahan kalau tidak ada ramlintang, tidak ada hambatan, kami bisa menge-establish bursa untuk kripto. Dan bursa untuk kripto ini kalau memang ini berhasil di-establish, ini akan menjadi yang pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Mbak bisa cek di negara-negara lain, belum ada. Amerika Serikat itu swasta. China bahkan sedang membentang. Boleh di-spill sedikit Pak, ini akan di kuartal berapa? Apakah di akhir kuartal 2 atau di kuartal 3 atau di kuartal 4 mungkin? Ya, kita berusaha secepatnya. Mudah-mudahan. Ini kan 2021 kan sekarang bulan Juni kan, moduli sedar lagi ya. Mudah-mudahan pokoknya sebelum berganti tahun ini sudah selesai. Kita berusaha sekuat tenaga, sekuat tenaga, sekuat semungkinan untuk memastikan ini semua prosesnya dilakukan dengan baik. Karena kan ada banyak sekali, secara aktivitas, secara teknis, secara lanjutnya dan sebagainya. Cuma, filosofi yang saya sampaikan di sini adalah, ini penting untuk apa sih sebenarnya bursa ini? Tidak hanya untuk meningkatkan volume perdagangan dalam seluruh itu, tetapi untuk memberikan perlindungan untuk konsumen. Itu utamanya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.